Saat ini panitia seleksi pemilihan sekda Kabupaten Nganjuk definitif sudah menentukan tiga orang dengan nilai terbaik. Tiga orang tersebut yaitu Mohamad Yassin yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk, Sopingi menjabat sebagai Kepala BKD, dan Nur Solekad sebagai pejabat sementara sekda Nganjuk hingga saat ini. Dari tiga nama tersebut nantinya akan dipilih satu orang oleh Bupati Nganjuk sebagai sekda definitif. Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, terkait pemilihan satu orang sekda yang akan dipilih oleh Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, menyarankan agar Bupati bisa lebih hati-hati dan selektif dalam menentukan sekda definitif. Tentunya pemilihan itu berdasarkan track record dan kinerja selama ini, dan Ketua DPRD menyoroti kinerja PLT sekda yang dinilai ada kebuntuan dari sisi komunikasinya. Ia juga menyarankan agar Bupati memilih secara profesional, sehingga tidak terjadi kesalahan seperti sebelumnya. Saya menyarankan siapapun nanti yang terpilih, siapapun yang terpilih harus bisa melakukan tugas sebagai seorang sekda. Sarannya ke Bupati, biar memilihnya tepat, apa sarannya? Nah, yang terpilih ini kan dari berbagai aspek harus ditinjau. Selama ini mereka kan juga mulai mempunyai track recordnya, masing-masing orang dari tiga orang ini. Mungkin di bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang-bidang yang lain ini kan ada semacam listnya, sehingga akan menemui siapa yang terbaik di antara ketika ini. Sementara Muhammad Yasin, salah satu dari tiga pendaftar terpilih berharap, Bupati bisa tepat dalam memilih satu dari tiga tersebut. Pria yang sudah menjabat sebagai kepala dinas tiga kali, dan asisten sekali sejak tahun 2014 ini, ia akan membangun komunikasi yang baik antara semua elemen, jika ia terpilih menjadi sekda. Semuanya bismillah, dan itu kami serahkan pada Allah, dan insya Allah Pak Bupati akan memilih yang terbaik, karena itu hak prerobati Pak Bupati. Jadi mudah-mudahan pilihan Pak Bupati juga itu adalah yang terbaik, dan kami akan semuanya akan mentaati bahwa itu adalah sudah takdir ilahi. Meski Muhammad Yasin bukan dari jebolan STPN, namun ia yakin Bupati bisa bijaksana dan tepat dalam memilih, guna menjadikan Kabupaten Nganjuk ke depan lebih baik. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.